disunat, itu disunat oleh siapa? oke, saya jawab seluruh keturunan Ismail itu itu bersunat dari kecil tidak ada itu istilah jutaan orang Arab yang menerima Islam yang tadinya mereka menyembah berhala begitu masuk Islam di usia dewasa kayak para sahabatnya Umar Usman Abu Bakar habis itu mereka kemudian disunat tidak ada itu ingat di Islam itu ada hadits hadits itu adalah berita yang muncul tentang keadaan Rasulullah dengan para sahabatnya ada enggak anda temukan satu hadits dimana para sahabat disunat begitu mereka melantunkan syahadatain ada enggak? enggak ada, kenapa? karena orang Arab itu secara turun-temurun sudah menjadi rutinitas budaya mereka dari nenek-nenek yang mereka Nabi Ibrahim bersunat jadi ngapain di Al-Quran Nabi Muhammad disunat? ngapain surah kabar? jadi tidak ada selayaknya Nabi Musa tidak ada itu cerita Nabi Musa disunat tak ada cerita Daud disunat enggak ada kenapa? karena mereka adalah keturunan Abraham diceritakan atau tidak diceritakan dunia tahu keturunan Abraham baik dari Ismail maupun dari Isha semuanya pasti bersunat enggak ada yang tidak kalau anda mengatakan Nabi Muhammad tidak bersunat karena di Al-Quran tidak diceritakan Nabi Muhammad bersunat berarti anda menuduh bahwa Nabi Musa yang membawa hukum sunat itu tidak bersunat kenapa? karena di dalam Taurat tidak ada diceritakan Nabi Musa bersunat maka muncul pertanyaan ketika kemudian Lukas menceritakan dalam Lukas 2 nomor 21-22 bahwa Yesus disunat pada hari ke-8 saya bertanya dari mana Lukas tahu? dan itu pertanyaan saya karena tidak ada pengakuan Yesus disunat kalau pengakuan Nabi Muhammad disunat ada adalah salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku aku lahir dalam keadaan sunat nah Yesus ada enggak pengakuan yang dia sunat? di mana? di mana itu dalunya? hadits mengatakan sangat jelas Rasulullah Muhammad SAW di Bukhari ada sahih muslim ada saya lupa nomornya ada enggak yang bisa menunjukkan pengakuan Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau itu disunat? itu di Bukhari haditsnya nomor berapa ya? ada yang ingat tolong dicatat di bawah teman-teman anas bin malik anas bin malik anu berkata beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda termasuk bagian daripada kemuliaan dari Allah untukku aku dilahirkan dalam keadaan telah di khitan dan tidak seorang pun melihat auratku itu oke, di mana itu? haditsnya? saya lupa nomor haditsnya itu nomor berapa tidak, saya tunjukkan nih tidak, tunjukkan pancam sekali pertanyaanmu giliran kamu ditanya melempem tidak apa-apa kita jawab saja ini, ya saya baca bahasa Arabnya sebentar hadits apa itu namanya? roahu tobroni tobroni ini di NU online juga ada apa? NU online di hadits di hadits roahu tobroni roahu tobroni iya, ini saya bacakan bahasa Arabnya ya min karomaki al-sahi saya bacakan aduh 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 sohih ya sohih ini ini ya, saya bacakan ya man karomati ala Allahi termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan dan tidak ada seorang pun melihat auratku dan tidak ada seorang pun melihat auratku adih sohi ini dari NU online nih NU online ini adalah website resmi dari Nahdlatul Ulama jeter lanjut gerunda sekarang pengakuan Yesus di sunat tertulis dimana? enggak ini pengakuan Nabi ku sudah ada sekarang pengakuan Tuhanmu di sunat dimana tertulis? dimana tertulis? kamu bisa kooperatif enggak kalau ditanya? lu jawab juga yang kesehatannya bertanya saya tanya satu penghargaan nih saya mau tahu pendalaman materimu terhadap tuduhan kepada Nabi Muhammad tidak bersunat karena tidak ada pengakuannya kita sudah tunjukkan pengakuannya nah ada enggak Yesus pengaku di sunat pada hari kedalaman? silahkan tunjukkan jangan kau surah bahwa kau aman loh saya tidak perlu dari kamu emang siapa? sekarang kau tunjukkan aja dulu kau tunjukkan ke saya Yesus mau itu di sunat dimana? tertulis jawab-jawab jangan kau kira eh nggak bisa diskusi dia eh 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 nggak bisa diskusi dia mana jawabannya? Yesus pengakuan Yesus pengakuan Yesus di sunat itu tertulis dimana? itu pengertian sunat itu apa? aduh nggak bisa diskusi dia udah kamu turun nggak bisa diskusi dia nggak bisa diskusi kamu ke gereja saya tidak tidak mau papa harus pendeta nggak bisa diskusi aja tidak ditanya balik nggak bisa inilah pemakan babi ini nggak bisa diskusi ditanya balik ngangak dia kalau ditanya balik itu jawab jujur kok nggak ada kayak begitu banyak-banyak tertulis yang ada adalah lukas yang menulis jujur gitu nggak papa kok iya Masya Allah tinggal dijawab oh Yesus nggak pernah mengklaim dirinya di sunat tapi lukas yang menulis di sunat pada 8 hari iya jujur gitu dong menjawab kan ya asik betul baru kita lanjut lagi gitu loh baru kita iklan dulu iklan dulu screenshot eh screenshot silahkan teman-teman sekalian sedikit ya sebelum iklan ya perlu dipahami ini sama dengan tradisi yudaisyam kalau nggak percaya nanti dimanapun komal Anda tanyai akhir Bili yang praktis yudaisyam benar nggak bahwa ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat kalau dia mendalami tentang materi fikhi di dalam kitabnya pasti mengatakan iya jadi Rasulullah Muhammad s.a.w. itu bukan satu-satunya nabi yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan sudah sunat menurut tradisi kita yang disebutkan oleh Sheikh Sulaiman Al-Bujairami itu dikatakan dalam kitabnya sendiri bahwasanya ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat nabi Adam siapa lagi nabi Nuh nabi Hud nabi Soleh nabi Lut nabi Soaib kemudian nabi Yusuf kemudian nabi Musa lalu nabi Sulaiman Zakaria Yahya dan bahkan disebutkan disitu nabi Isa nabi Isa disebutkan bahwa beliau sunat dalam lahir dalam keadaan sunat makanya tak ada pengakuannya bahwa dia disunat pada hari ini pada hari nggak ada karena itu hanya karangan Lukas saja nah sekarang permasalahannya Lukas menerima informasi itu dari mana tak ada informasi sunatnya dimana emang pada saat Yesus disunat Lukas ada disitu berarti Lukas sudah dewasa Yesus masih bayi gitu dia nyariin polanya wartawan kan dia itu gepeng jadi orang-orang yang yang mengatakan bahwasanya Yesus itu sunat pada hari ke-8 tanyai dimana Yesus mengakui itu karena menurut tradisi Islam ya jelas sekali bahwasanya Yesus nabi Isa alaihissalam itu lahir dalam keadaan sunat begitu juga nabi Musa alaihissalam begitu juga nabi Salomo begitu juga nabi Sakarya nabi Yahya dan seterusnya dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihissalam apa sih mereka saya pernah diskusi dengan mereka hahaha mana mungkin ada orang lahir sudah sunat jadi saya jawab percaya enggak kalau ada orang lahir dengan bibir pecah percaya enggak percaya percaya ketika saya ditanya kemudian apa lu pikir di dalam rahim ibunya itu nabi Muhammad ada gunting kata dia gitu kan pertanyaan orang pahlun maka saya katakan orang yang lahir dengan bibir pecah apa lu pikir di dalam kandungan ibunya ada gunting juga bingung dia jawab hah ada orang yang lahir tanpa tangan ada orang lahir tanpa kaki ada orang lahir tanpa telinga apakah itu berarti di dalam rahim ibunya ada gunting ada kapak untuk potong tangannya kalau Tuhan Tuhanmu saja bisa lahir jadi manusia apa susahnya bagi Tuhan melahirkan manusia tanpa kulub makanya otak itu dipakai mana ayatnya di dalam Al-Quran Nabi Muhammad bersunat hei cak bom-bom orang Arab itu dan orang Yahudi begitu mereka lahir mereka kemudian pada hari-hari tertentu disunat bahkan di hadit selain dikatakan bahwasannya kakeknya mengundang orang untuk syukuran atas kelahiran anak cucunya dan kemudian sekaligus syukuran atas sunatnya cucunya meskipun kemudian Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sunat tetap saja kakeknya mengundang umat Islam oleh kaumnya pada saat itu untuk kemudian menghadiri acara syukuran terhadap sunatnya anak cucunya ada gak orang-orang oten penyembah biji zakar ini yang kemudian mampu menunjukkan kepada kita bahwa pengikut Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini itu ketika kemudian masuk Islam mereka disunat selainnya sekarang nih kita memualapkan orang Kristen yang sudah dewasa apa yang dihebohkan di komal-komal sudah sunat atau belum kita kumpul-kumpul duit untuk agar orang itu disunat kenapa karena mereka bukan orang Yahudi mereka bukan orang Arab orang Arab orang Yahudi karena dua bangsa ini adalah keturunan Abraham mereka lahir begitu beberapa hari kemudian mereka sunat begitu cara belajarnya kalau di zaman dulu ada gak situ ya kalau gak pernah saya memperdengarkan atau orang berselisih di zaman dulu para nabi bahwa eh bro kamu udah disunat belum gak ada loh yang kayak begitu gak ada gak ada kalau atau nabi tidak di diam di debat ya nabi kamu udah disunat belum gak ada yang nanya-nanya kayak gitu di zaman sekarang aja nih kenapa mau nyari dro iblis ini mencari dro gitu loh gitu tujuannya menyesatkan iblis itu kan sudah otomatis ke neraka maka tugas iblis itu mencari pengikut nah iblis menghadiahkan kemudian apa kurban penebus dosa siapa yang menerima hadiah itu ya itulah dia tapi sebelum kita lanjut ya kita biarkan dulu hostnya iklan Bang Handi demikian termasuk kurban Bang Handi kita impokan kepada teman-teman juga kurban perasaan dan kurban tedong sapi tedong bonga silahkan malam malam teman-teman perkenalkan saya admin saya muslim dari lahir jadi disini saya mau menjual skincare ada skincare satu paketnya 95 ribu ada serum cumi-cumi krim pelete terus ada facial wash dampain dikit Bang Jumah ah gak situ nah untuk teman-teman yang berminat untuk skincare bisa langsung follow nih akunnya nih yang saya besarin ini sudah ada keranjang kuningnya jadi teman-teman gak perlu chat aku lagi lewat WA langsung aja klik keranjang kuning di samping postingan yaitu ada keranjang bentuk gambar keranjang klik aja itu disitu sudah ada harga dan juga ongkirnya jadi teman-teman juga gak perlu lagi tanya ongkirnya berapa nah dalam satu paket itu udah ada facial wash serum krim dan juga toner gitu ya teman-teman dan juga ada body care dilihat saja disana untuk harganya berapa ada juga yang dapat promo sudah dapat promo dari Bang Zuma dapat lagi promo dari tiktok jadi harganya ada yang dapat 70 ribuan saat ini kita lagi promo harganya 95 ribu untuk skin care dan untuk body care harganya 85 ribu seperti itu ya teman-teman follow aja nih akunnya Sadly Store sudah punya keranjang kuning wah ini kemajuan jadi gak perlu lagi WWA segala langsung di follow akunnya ini yang Sadly Store di follow akunnya tinggal mesan langsung ke situ jadi gak terlalu repot-repot lagi ya oke disegerakan lah nanti juga itu akan lebih mudah disana karena lebih terkontrol dan lebih nyaman dan lebih aman nyaman aman dan seterusnya begitu itu untuk skincare ya ya semoga teman-teman semua kenapa sebagian keuntungan daripada bisnis ini itu masuk ke api untuk perjuangan kita semua kedua karena waktunya sebentar lagi tanggal 17 insya Allah disana hari raya idul kurwan kita nanti tutup tanggal 15 untuk idul kurwan di masjid Nurmaulinda Makassar kami masih menunggu para kaum muslim dan muslimat yang ingin berkorban kita semua fokuskan ke sapi supaya lebih baik karena kalau kami nanti susah untuk membagi baginya kan begitu sekarang udah baru empat ya kita targetnya lima untuk sapi disana kira-kira gitu ya Ban Jumaya iya betul dan dan bisa seikhlasnya juga bisa nanti kita sweet-sweetkan yang penting terkumpul bisa beli satu satu lagi gitu ya nanti bisa salurkan ke rekeni Ayasa Makassar Malab Senter Indonesia Bang BTN di nomor rekeninya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 kira-kira begitu dan yang paling penting tadi adalah ini loh tadi siang Alhamdulillah udah terpenuhi untuk apa ya pemamatan untuk supaya internet di kawasan Masjid Nur Maulidah Insya Allah segera Dek Salih udah dipesan Dek Salih Starlink otw kan udah lagi dicari mantap di tutup tokopedia ada kok itu oh iya siap oke disegerakan Alhamdulillah tadi udah terpenuhi Masa Allah cepat banget supaya nanti internetnya di kawasan Masjid Nur Maulidah nanti kalau Banjuma disana gak putus lagi kayak kemarin udah asik putus lagi turun lagi putus lagi seolah kalau internet masuk ke masjid Alhamdulillah jadi bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada disana kira-kira begitu yang mau beli ini ini gak ini ya beli satu bukan gratis tiga beli satu tetap bayar satu tambahin dikit wajibah ya baik teman-teman sekalian jadi dengan belanja tentang kingker di kita itu kingkernya untuk umat kenapa saya katakan untuk umat juga karena disitu ada fee yang akan diberikan kepada apologet islam indonesia untuk mengembangkan organisasi ini organisasi milik umat ini harus tampil elegan di tengah-tengah anak bangsa sebagai organisasi yang kemudian bisa menjadi payung terhadap umat islam baik yang punya masalah maupun yang tidak punya masalah kenapa saya katakan demikian karena bergeraknya sebuah organisasi itu tentu ditentukan juga oleh finansial yang ada sebuah organisasi tidak bisa kemudian bergerak jauh cakupannya dan ruang lingkupnya serta pengaruhnya kalau tidak didukung oleh finansial yang kuat untuk itulah daripada kami minta setiap hari minta santunan minta impas sedekah dari teman-teman dan mungkin itu juga bisa mengganggu persahabatan kita jie jie ya maka lebih baik kalau kemudian saya sebagai pembina mengambil inisiatif untuk mencari usaha lalu usaha ini kemudian hasilnya sebagian saya berikan kepada organisasi yang kita cintai ini untuk itulah kita membentuk rangka gerak untuk itulah kemudian kami membentuk sistem dimana sistem ini menguntungkan pihak owner dan menguntungkan juga pihak konsumen dan menguntungkan pihak pemasaran dan tentunya yang diuntungkan juga adalah api dalam hal ini apologet islam indonesia nanti kita akan membicarakan melibatkan beberapa unsur yang mungkin kita akan ajak duduk bersama dan kalau perlu bareng juga baring bersama juga kalau perlu ya kalau sudah santai-santai kita baring-baring bersama untuk kemudian membicarakan secara serius sistemnya seperti apa kemudian kerjasama ini antara owner dengan apologet indonesia di dalam apa di dalam menjual king care yang kemudian bisa menghasilkan apa yang kita harapkan nah saya ceritakan garis besarnya api di awalnya itu kan punya niatan untuk membuka wilayah wilayah-wilayah daripada ruang lingkup kerja baik jangka panjang maupun jangka pendek khususnya di negara kita ini jadi di setiap provinsi ada di setiap kabupaten ada di setiap kecamatan dan desa itu ada artinya wilayah kemudian cabang kemudian unit kemudian ranting nah itu kena tuh provinsi kabupaten kecamatan dan desa nah sistem itu akan kita galakkan ke bawah nah ini kita menguntungkan juga bagi umat jadi semuanya kena umat islam bersatu padu di dalam satu yayasan yang konsentrasinya adalah membentengi akhidat umat islam dari ronrongan pemurtadan di sisi lain organisasi atau yayasan ini juga dikuatkan dengan pola bisnis yang dianut tanpa melalui riba gitu ya teman-teman paham ya jadi sistemnya itu dari pabrik kemudian diserahkan apa konsumen bisa pesan melalui ranting unit cabang wilayah atau pusat jadi bisa langsung ke pusat bisa melalui wilayah bisa melalui cabang bisa melalui rantingnya bisa melalui unitnya dan seterusnya karena kenapa ternyata di Indonesia ini banyak orang yang apa pagi siang malam itu menu makanannya itu king care mau ke pesta pakai king care mau tidur pakai king care sudah mandi pakai king care mau ketemu temannya pakai king care mau ke kantor pakai king care ternyata king care ini itu sudah menjadi kebutuhan pokok king care ini mending mereka banyak di kalangan kita yang nahan lapar daripada tidak pakai king care mukanya nah istimewanya king care ini ketika saya bertemu langsung dengan bagian parbik apa parbik eh eh pakrip pakrip bang pakrip bagian pargit anu itu loh yang disitu yang ada labnya ada ininya semua-semuanya oh itu pabrik pabrik kamu ini orang-orang sudah salah dibikin salah ketemu saya ketemu saya katakan ya tolong kita ini mau apa membuat usaha yang begini-begini jangan sampai ada efek sampingnya saya gak mau saya gak mau kalau ada efek samping ada nanti mukanya melepu atau ada yang keloncotan bibirnya pakai alat kita pakai bahan kita punya disentuh bibir tapi bibirnya yang jatuh itu kami gak mau atau ada pembengkakan dipasang di muka urat asam yang muncul di kaki itu kami gak mau kami mau benar-benar steril ya tidak kemudian membahayakan sama sekali oh ya pak ini kan sudah dpon dpon atau apa itu ya itu gak dpon itu tidak mungkin pak kalau sudah keluar dponya maka aman berarti berarti disitu sudah ada legalitasnya untuk dipasarkan karena sudah melalui dpo aman itu lho bp om bukan dp uang apa bapak om dp om oh bp om sorry 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 maklumnya kalian aja lah kalian aja lah yang ngatur kupingnya jadi kayak begitu nah sistemnya itu menguntungkan ownernya menguntungkan juga pihak parbiknya kemudian teman-teman api juga dan saudara-saudara yang menikmati kemudian diskusi kita ini bisa sambil nyima menggosok-gosok giginya dengan produk ini aman gitu loh nah dengan begitu teman-teman meninggalkan tempat pemosanan king care selama ini menuju kepada king care yang dipasarkan oleh teman-teman api berarti itu sama halnya anda menginginkan dari hasil itu bang suma keliling Indonesia kan gitu api wilayah medan wilayah aceh wilayah sumatra wilayah kalimantan wilayah papua sudah punya kas besar bang suma diundang keliling kan gitu pas bang suma datang ke aceh bang suma datang ke medan bukan kalian lagi yang traktir bang suma bang suma yang minta di traktir sama kalian kan gitu enak kan jadi anda tidak dirugikan begitu teman-teman sampai sini ngerti gak ya bang jadi begitu teman-teman ya jadi kalau kayak kemarin-kemarin kan sebelum ada usaha ini saya ke Jakarta misalnya pingin sekali saya itu mentraktir teman-teman yang datang jauh-jauh dari Singapura sekali-sekali dong bang suma yang traktir tapi ya karena begitulah ya kan sampai di Jakarta ke Pasar Senin bang suma yang ditraktir ya kan ke Mangga 3 bang suma yang ditraktir kemana-mana bang suma terus yang ditraktir nah kedepannya kita berharap begitu saya ke Jawa begitu saya ke Papua begitu saya ke Kalimantan jangan lagi kemudian anda yang mentraktir saya kebalik saya yang minta ditraktir sama anda kan gitu kan enak loh saya menguntungkan kan jadi tidak ada yang dirugikan nah itulah salah satu kemudian kenapa ada inisiatif ini muncul untuk mengajak teman-teman itu beragama dengan santai dalam arti kata melakukan rutinitas ritual tidak dipusingi lagi tentang ekonomi jadi teman-teman itu kemudian bisa berdialog bisa berdebat menampilkan data diskusi di mana-mana dengan santai kenapa ya itu dia karena sudah punya penghasilan dari usaha yang kita bangun bersama yaitu usaha King Care ini gitu teman-teman jadi silahkan tinggalkan apa tempat langganan kalian yang dulu-dulu kan mungkin harga kita masih murah lebih murah nah ini promonya sampai habis lebaran begitu tiga hari setelah lebaran saya berencana untuk menaikkan satu paketnya itu 750 ribu per paket begitu teman-teman jadi pesan memang sekarang gitu ya jadi kalau yang sudah pesan dan produknya belum ada karena saya dengar-dengar itu ini bahan bakunya seperti apa batu tawas kemudian apalagi kemarin itu dibilang sisa-sisa pembuangan asfal kering terus pembakaran batu bara dan sisa-sisa rel kereta api yang dihaluskan itu habis stoknya jadi gak apa-apa pesan aja dulu nanti ngantri daripada begitu ada baru mau pesan udah habis duluan ya teman-teman jadi harus lomba berlomba untuk pemesan silahkan seperti metode yang disampaikan tadi oleh host kita bahwa kalau ada yang mau pesan kingker silahkan nulis surat melalui pos nanti pos itu kasih materai ya materai untuk WSL pos nah nanti dari bang sadli ke kantor pos untuk mencumput surat-surat kalian dalam pemesanan dulu bang kita tangani nyampe ke rumah sekitar tiga bulan lagi ya betul oke nah supaya lama supaya tidak terlalu ribet pemesanan ya pesan memang macam tiga empat lima gitu supaya enggak habis pesan lagi kan ribet harus bersurat lah lapor ke PRT lah sampai di Makassar harus ke kantor pos lagi sebut lagi disana nomor WSL ribet mending sekali pesan pesan minimal tiga gitu loh paham ya terima kasih silahkan dilanjutkan oke terima kasih bang Jumah kita lanjut diskusi dulu ada Ucok Bata atau Bang Dirman selamat malam masyarakat silahkan bang Handi ada Dinda Yonatan dari tadi masih monitor kah masih Gurunda saya mau menyampaikan yang ini aja bahwa Yahudi sendiri meyakini bahwa ada beberapa nabi yang bang sumah dilawan semoga datang besok ada ada ini website resmi orang Yahudi ya teman teman ini resmi orang Yahudi namanya habat dot org org ini ini bukan dot com bukan ya ini aslinya bahasa Inggris ini enggak tahu saya pakai google kok tiba-tiba menerjemahkan sendiri ya ini aslinya bahasa Inggris Grunde ya ini di dalam midras bisa dicek juga di dalam sefaria terlahir terlahir di sunat adalah ekspresi kesempurnaan spiritual sebetulnya ini yang menjadi ini terlahir di sunat adalah ekspresi kesempurnaan dunia lain ini terjemahannya terjemahannya kalau dilihat akhirat yang menjadi ciri orang yang akan berbicara terhadap muka dengan Tuhan sekali lagi terlahir di sunat adalah ekspresi kesempurnaan spiritual yang menjadi ciri orang yang akan berbicara orang yang akan berbicara dengan Tuhan midras tanhumah mencantumkan Musa di antara tujuh orang istimewa yang dilahirkan dengan di sunat mereka adalah Adam Adam lahir sudah di sunat Seth Nuh Yaakub Yusuf Musa dan Ayub jadi menurut orang Yahudi sendiri ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat dan ini adalah ciri khas orang yang akan bertatap muka dengan Tuhan terima kasih ini data keren namanya Habat Gerunda namanya Habat ini website resmi orang Yahudi seperti halnya Separia terima kasih luar biasa ini ya silahkan disampat teman kalau ada yang oten dilayani dulu saya masa air panas dulu seperti biasa silahkan ya makanya di zaman dulu itu hanya orang culul kalau sesama cowok menanyakan kau udah disunat belum itu gak perlu dipertanyakan mereka udah paham gitu loh hanya orang-orang yang di zaman sekarang yang berkulup yang bau terasi bau sangit ini gitu yang bertanya gitu loh semper memasalahkan yaudah kita sambut lagi siapa nih hewan jelion kau udah buka mih kenapa mau nanya apa diman ucok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang juma nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah nina ini bang apa hosnya gitu izin ini bang mau nanggapin masalah sunat tadi kan pas lewat tuh dengar bang juma tuh tadi cerita kalau diceritakan lahir tanpa di sunat itu katanya lah guntingnya dari mana dalam kandungan kan gitu tadi bang Andi kan ini mau izin ya bang Andi nyampaikan sedikit ilmu aja bukan maksud menggurui ya bang ya dalam dunia medis itu memang ada bang Andi kondisi orang lahir tanpa di sunat namanya apostia gitu loh nama nama kondisi medis itu apostia artinya ketika dalam kandungan memang dia tidak 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 terbentuk prepusiumnya gitu tidak terbentuk kulumnya gitu dan fenomena ini kan masih masih terus ada sampai sekarang bahkan kan kalau di kampung-kampung istilahnya orang yang terlahir dengan kondisi seperti ini dibilangnya sunat nabi gitu kan biasanya kan kalau udah orang yang terlahir seperti ini itu bakalan dimasukin pesantren biasanya karena dibilangnya ini orang alim gitu menyampaikan itu aja sih bang Andi karena capek juga dengar-dengar masalah sunat ini jadi bahan serangan terus karena memang kondisi itu ada gitu nama medisnya apostia untuk kawan-kawan yang lain boleh di search di google itu nama kondisi medisnya apostia memang nanti dia lahir dalam keadaan seperti disunat gitu karena memang prepusium atau kulumnya itu di dalam kandungan itu tidak terbentuk itu aja sih bang Andi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di zaman jadi di zaman modern ini juga dokter banyak menemukan bahwa ada bayi lahir sudah dalam keadaan hitam gitu ya ya bangnya iya bang Andi ya oke tapi apapun itu mereka ini kenyataan fakta kebenaran memang mereka sudah selalu mengingkari itu karena sudah digerogoti oleh iblis memang yang mengarahkan dirinya ya kebenaran itu jangan dilihat pokoknya iblis di dalam dirinya itu bahwa ya kebenaran itu bukan kebenaran sebenarnya menurut mereka harus disalah-salahin yang penting happy yaitulah iblis happy disana memang kan iblis ini memang untuk ditugaskan untuk merasuki menggerogoti manusia agar apa ya agar kebenaran itu dibutakan matanya untuk menikmati kebenaran tapi mereka merasa bahagia merasa happy itu kenyataan sekarang ada yang bisa disadarkan ada yang tidak ada yang arogan ada yang proaktif dan kooperatif ya yang kayak tadi-tadi disini semuanya tidak proaktif atau tidak kooperatif ya mereka memang sudah disetting dan sudah terminset dipikirannya bahwa ya ajaran islam itu ajaran para nabi itu gak baik mereka sudah terminset bahwa yang benar adalah ajaran dari romawi yang dibawa belanda masuk di indonesia itu yang mereka benar buruk mereka contohnya kami umat islam tiap tahun kita idul kurban mereka sekali seumur hidup mengorbankan anak orang bayangkan kita kira-kira begitu ya anak orang dikorbankan demi untuk menembus dosa dan dijadiin Tuhan sekali seumur hidup itulah jadi tadi saya buka ini diskusi mari kita diskusi dengan data kejujuran yang utamanya sopan santun kalau sekiranya sudah tidak ada memadai ya sudah lego aja kita gak ketawa kok seperti pertanyaan depan jumat tolong tunjukkan pengakuan Yesus sudah tersunat yang gak ada ngomong dong jawab oh gak ada kalau Yesus mengklaim dirinya disunat gak ada yang ada hanya Lukas yang menulis gitu ya kita maklumi gitu loh tapi kalau kalau masih ngaya kita tak berain aja di Matius 5 bawa malam itu juga Yesus dilahirkan malam itu juga dibawa ke Mesir perjalanan dari Yerusalem ke Mesir itu jauh gitu loh nah Lukas menulis pada usia 8 hari di sunat padahal Yesus ada di Mesir kenapa di sunatnya Yerusalem nah inilah kalau wartawan wartawan kurang akurat dalam memberikan argumentasi dan tulisannya kenapa janara sumber tidak ditemuin hanya menanyakan orang-orang yang duduk dimana ditanyain saksi-saksi dan pelayan firman katanya gitu kira-kira teman-teman kalau mereka datang dengan jujur kita maklumi kok oh begitu tuh agamamu tapi kalau lu datang arogan ya tidak ada tempat bagimu lah kita sambut lagi teman yang baru masuk silahkan Bang Rizky atau ini Wanjelion dari tadi diam aja loh silahkan Bang Rizky Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada yang sampai bang iya Pak Diman ini kalau enggak bangga saya turunin ya itu kenapa itu di headskill 412 tuh bisa jelasin gak itu oten-oten tuh enggak ada oten banyak ngajak gitu lah kalau gak ada oten makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus bakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka ayat apa itu maksudnya ayat apaan ini atasnya suruh makan roti tapi dibakar dengan kotoran orang kalau itu no komentar saya Bang nanti kalau ada oten ditanyain ya Bang ya iya iya karena mau dibilang hadis enggak bersana atau mau dibilang impir mantuhan yang enggak mungkin gitu kan iya itu itu juga tuh ayat-ayat yang dibawa apa wangan itu itu enggak masuk akal itu itu ayat-ayat tentang Yesus dibawa setan itu dibawa iblis kalau mati sempat membawanya di atas gunung iya lalu saya tunjukkan kekuasaan saya kata iblis kalau mau saya mau kamu menyembah saya maka akan saya beri kekuasaan itu diperhatikan sebelum sebelumnya ini Yesus pernah disentuh ini sama iblis sebenarnya dari yang misalnya ini udah sebenarnya kalau mau gini loh Bang sebenarnya kalau mau berakal sehat kalau memang mau keberhatian kalau mau mendengarkan kita semua para nabi itu ujiannya memang besar semakin tinggi iman seseorang itu semakin tinggi ujiannya termasuk Yesus masih di uji bukan sebenarnya dibawa di uji benar gak sih ini patuh dan taat kepada perintah Tuhan kan gitu iya intinya kan semua nabi itu gak mungkin dong bisa terperdaya oleh iblis karena mereka ini maksud semua dalam umat islam itu nabi itu maksum terlepas dari dosa nabi Muhammad nah ini di ayat matius 4 ayat 8 aja udah jelas banget itu kata-katanya dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi membawanya loh membawanya gimana itu kata membawa itu dengan cara apa itu di jingging Yesusnya atau dimasukin ke apa membawanya apa gak ngeri itu kan tadi saya udah ngomong sama anda potong kalau pakai akal sehat sepertinya bukan kita artikan kata-kata tapi kalau mereka nihil ya biarlah dia yang kerja estera kalau dijelaskan tadi itu ujian para nabi itu digoda memang itu alhamdulillah kan semua para nabi gak ada yang tergoda sama iblis masya Allah kan gitu karena maksum semua para nabi dan rasul itu kan maksum kalau kita sih ingin dia cerdas gitu loh dikit aja gitu loh kita ini ingin mencerdaskan mereka tugas kita itu kok diterima ya syukur enggak ya gak ada masalah tapi jangan nyayal dong kalau diberitahu itu juga ini ada di wahyu udah kitab itu aja bongga kitab-kitab wahyu 1615 lihatlah aku lihatlah aku datang coba disambut dulu ya panjalian itu panjalian ngomong dong kalau gak turun lah dari tadi ini misal berlapor-lapor doang dia nih di atas tidurnya turunin aja meriput-riput doang kalau di atas wahyu 1615 lihatlah aku datang seperti pencuri berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan percayaannya supaya ya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya dua tuh Yesus diumpamakan seperti pencuri satu di bawah setan kedua seperti pencuri ini kurang masuk akal apa lagi ya berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam datang kedua kali kan tanda-tandanya ada kiamat ya mungkin maksudnya begitu datang tanpa diperkirakan cuman bahasanya itu bahasa manusia kita sih ini tugas kita edukasi mereka gitu supaya itu bahwa kembalilah ke Islam Al-Quran itu bahasanya sasra Arab yang paling tinggi gitu kembalilah ke Islam hindarilah kata-kata yang membuat kamu bingung sendiri gitu alhamdulillah selalu sering berdatangan di edukasi gitu sepanjang dia mau kooperatif banjumakan lo tau sendiri dengerin lo bang banjum lo tau sendiri istirahat sebentar kadang pagi siang sore malam gitu tujuannya apa ya tujuannya supaya mereka ini kembali ke jalan yang bener gak ada yang lain kok gak ada yang lain memang kita kan ditugaskan gitu kenapa kita ditugaskan amar-marum yang mungkar ya perintah begitu kalau kau sanggup dengan kekuasaanmu ya pakai kekuasaanmu kalau kau jadi presiden ya buat diskresi buat kepres supaya supaya benar-benar apa undang-undang yang kau buat itu adalah kemasalahan umat untuk mencegah kemungkaran kan gitu ya kalau gak sanggup disana ya cukup dengan lisanmu tapi berilmu jangan sampai salah info ya kalau gak bisa lagi itu ya berjamaah saja hindari cukup dengan hatimu kan gitu itu tugas kita loh itu tiap hari kalau ada orang berilmu diem aja ya dimintai nanti pertanggung jawab ditanya oh punya ilmu kok diem aja saudara-saudaramu di kampung-kampung itu loh enggak enggak tersentuh dakwah secara menyeluruh kamu kok cuma cuma pilih kota aja gitu loh jangan ngamploknya gede-gede kenapa gak mau turun ke lapangan nah inilah adanya apologet islam indonesia karena seluruh dosantara ini alhamdulillah sudah tersentuh signal dan ada hp ya bisa mereka mendengarkan kita diskusi kita dan seterusnya tindarilah pegang hp nongkrong dimana diisinya main game main slot padahal dicerama-cerama di dalam juga ada dimintai juga bertanggung jawaban itu kira-kira kita borok riski ya oke ada tamu tamu samasta alam wih tamu samasta nih iya semuanya buat gurunda zuma juga nih semuanya nih ada lagi nih bang andi kejadian ayat kejadian 2 ayat 2 dan 3 disitu menjelaskan loh bagaimana Allah di alkitab itu menjelaskan dia tuh capek istirahat berapa Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu berhentilah iya pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu ini bahasa apa lagi nih saya gak ngerti kalau kita tinjau dari segi islam itu artinya itu sempurnalah seluruh penciptaan gitu ya semuanya alam semesta sudah ada berikut semua cakrawal apa semua sudah ada berikut juga isinya sudah ada tinggal adam diturunkan ke bumi untuk beranak cucu artinya itu sempurnalah seluruh penciptaan ya disana mungkin berhenti kita edukasi nanti nanti kalau berhenti berarti capek istirahat banyak pertanyaan tugas kita edukasi dia bro tapi kalau kita edukasi dia ngotot tugas kita udah selesai kita enggak ditanya lagi nanti itu lu riski jangan dihakimi dulu jangan dihakimi dulu edukasi dulu gitu tanya kok ada artinya kontradiksi banget gitu sama pemikiran akal sehat kita makanya itulah yang dimaksud Al-Quran itu penyempurna kan gitu ya bro ya teh waduh Al-Quran itu membuat akal sehat logis begitu bukan mematikan akal kalau ada kitab suci mematikan akal kalau ada kitab nih mematikan akal yang dipertanyakan ini dari mana sumbernya kan gitu oke bro oke cukup riski cukup riski cukup cukup apanya ini sekarang ada teman kristen mau nanya silahkan yang jelas tugas saya di tugas saya adalah panitia idul kurban di mesin normal lidayah tetap menghimbau teman-teman gitu ya karena saya diberi tugas oleh banyuma ya saya harus mengumandangkan sebelum tanggal 15 kalau ingin berkurban di mesin normal lidayah silahkan kami masih menunggu gitu karena kita ini tiap tahun berkurban bagi orang yang mampu seikhlasnya kan begitu dia dah sama sebelah sekali berkurban ngorbanin anak orang yang tidak ada perintah kan gitu ditanya perintahnya mana jawabannya ada nubuatan nubuatannya dimana dia kutip salah kitab orang yesaya 53 yesaya 95 macam macam parah jelas perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah yesus tidak punya salah jadi gak pantas lah jawabannya melingkar melingkar gitu kayak tadi apa yang bingkuk buat dia melingkar ya karena termen saat itu lho cuplis sudah berkecamuk susah untuk disembuhkan terutama si wahab gitu lho silahkan bang yang mau bicara bang tapi kenapa ya di kitab perjanjian lamanya itu roh katanya roh ya kalau ada perjanjian lama bang gak ada itu perjanjian baru kenapa di wahyu di wahyu saya gak pernah saya jarang menyebut perjanjian lama perjanjian baru itu ayat wahyu 56 itu katanya jelaskan itu mimpi wahyu dibahas bang iya alkitab dia termasuk assalamualaikum bang zuma bang andy assalamualaikum 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 sabah sabah dekat islam wa'alaikum assalam warah wabarakatuh ini bang ini terserah siapa yang mau jawab pertanyaan aku mudah-mudahan ada yang ngerti dengan pertanyaan aku ini bang enggak tolong jelasin bang beribadah tanpa ada perintah dari Tuhan itu gimana bang itu bang bang contohnya gini di dalam kekristianan itu nabi isya alaihissalam atau yesus itu mengkuduskan hari sabtu terus diubah hari minggu jadi kalau beribadah tidak sesuai dengan perintah Tuhan itu gimana itu bang tolong dijelaskan bang ya anda boleh baca surah anisa ayat 59 bang kalau di islam itu jelas ta'atil Allah rasul pemimpin kamu ta'atil semuanya kan lulil amri jadi kalau enggak ada kita ta'at sebagaimana dicontohkan oleh nabi muhammad salallahu assalam ya kalau umat islam misalnya beribadah nih tanpa ada contoh dari nabi enggak ada perintahnya enggak ada dalilnya ya tahu aja sendiri seperti apa ya bang begitu juga orang sebelah ya biar dia mikirlah bang masa ada ibadah dibuat-buat sendiri mestinya ibadah itu kan perintah dari Tuhan ada nabi yang mencontohkan baru itu yang bener kan ibar gitulah bang kalau kita ibadah tanpa perintah dari Tuhan itu atau ibadah yang kita bikin-bikin sendiri tanpa jelas itu kan ke neraka hukumnya bang ya ya pastilah bang jangan bang bang sholat sholat luruh berubah ada perintah sholat tapi luruh bang apalagi enggak ada perintahnya ya itu aja sih bang oke berarti kalau kudus itu hari sabat itu tetap hari sabtu ya bang ya ya pasti lah sahabat ya bukan hari minggu kan bang ya bukan lah tapi mereka akan selalu mengarahkan kesana ya ya mudah-mudahan ada yang menerima bang gitu bang beribadah tanpa perintah Tuhan itu mudah-mudahan ada yang menerima gitu ya ya bang ya itu aja bang aku mau turun bang assalamualaikum saudara-saudaraku walaikum assalamualaikum assalamualaikum sehat semua jangan lah membuat ibadah kalau enggak ada perintah wassalam itu namanya sahabat untuk yaudi aduh ada lagi yang mau naik silahkan mampu belum ditutup nih alaikum dululah mau bicara silahkan yang baru naik bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang handi walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh mau nanya ini kan dulu pernah denger bang kores ngomong di indonesia itu yahudi ada kisaran berapa ya 3000 nah itu yahudi di indonesia itu keturunan dari sana apa cuma sebatas keyakinannya itu mohon dijawab bang handi yahudi di indonesia iya kok gak bisa nanggapin tuh bang aku belum pernah survei menjelas ya pasti ada pasti mungkin ada keturunannya lah bang ya bisa jadi juga bisa jadi juga enggak enggak ada tapi dia ingin ke yahudi yahudian bisa jadi gitu loh tapi ya saya gak punya kewenangan ya saya gak mau survei lah orang-orang kayak begituan buang-buang waktu bang kalau mereka ngaku ya bodo amat lah ngaku-ngaku aja udah adakah dia ngaku malah yahudi rohani iya soalnya banyak yang mengaku yahudi ya gak apa-apa lah bang yang penting kan tidak ada urusan dengan islam kalau dia ngaku-ngaku iya sih cuma buat pengetahuan aja yaudah gitu doang bang handi cuma mau nanya itu izin turun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bang yaudah kalau gak dawatin lagi kita tutup biar banyak bisa istirahat ya kita ketemu lagi soal besok pagi kalau masih ada yang menaik nih sempatan biar naik dulu aja gak enak lah minta dibawa habis ini kita tutup dah assalamualaikum bang andi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya mohon maaf ini mau nanya bang Sadli itu gak bisa di afiliate ya itu store-nya apa itu afiliate kak ini bang jadi kalau misalnya kita mau mempromosikan kita taruh keranjang kuning juga soalnya saya coba tambahkan ke afiliate belum dibuka kayaknya sama bang Sadli itu oh enggak enggak ngerti soalnya ini baru dia deprop kemarin 2 hari yang lalu jadi iya ini aja aku masih belum masing ngerama-gerama gitu nanti lah ya iya iya bang jadi kita kan tinggal 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 klik aja gitu tinggal afiliate masukkan ke keranjang kuning api kepri gitu maksudnya kalau lagi live gitu bang oh iya iya boleh boleh nanti mohon dibuka bang kalau bisa kami juga ingin mempromosikan juga gitu oh iya juga di afiliate namanya artinya langsung diambil dibagikan gitu ya iya jadi nanti mereka ngeklik keranjang kuning di saya tapi langsung terhubung ke bang Sadli oh gitu ya boleh-boleh nanti bang Sadli yang kirimkan dari sana kan bang Sadli jadi semua yang monitor bang Sadli semua itu nanti begitu bang iya mungkin teman-teman yang udah pernah jualan di tiktok shop mungkin bisa hubungin aku ajarin aku kayak mana nih ini aja aku masih belajarnya lewat youtube hehehe buka afiliate itu bang cari cara buka afiliate di youtube coba boleh nolos aku coba ya lu polos banget tinggal ada di peratu pengaturannya aja coba bang di pengaturannya dibuka untuk afiliate gitu aja sih siap-siap kebaikan nanti aku coba ya bismillah ajarin oke bang ini lu polos banget sih jadi orang loh nanti jadi setiap DPW bisa masukin ke keranjang mereka gitu bang jadikan mudah itu lebih mudah lagi siap-siap afiliate namanya ya iya afiliate kalau gak salah afiliate itu orang orang-orang grundi afiliate itu bukan ya istilahnya afiliate dropshipper gitu kan maksudnya kalau itu tinggal dibagikan iya pengiriman pengiriman semuanya nanti ke bang sadli itu iya cuman dibantu dibantu untuk dipromosi dipromosi aja iya jadi kalau orang klik itu langsung ke akun-akun akun pusatnya iya betul iya cuman iya cuman bahasa kerennya itu api apa affiliate affiliate oh iya wih turun iya iya boleh boleh iya satu masukan ludli dengerin tuh masukkan tuh jangan iya iya kan dan nanti aku pelajari nanti di pengaturan bang sadli ada itu di pengaturan di tiktok apa seller center ya iya nanti di tiktok seller centernya itu di pengaturannya ada itu untuk muka affiliate terus bang sadli mau ngasih keuntungan kita affiliate tuh berapa persen itu ada tuh disitu mungkin bang sadli mau kasih kita 10% 5% ada itu disitu ini aja belum bisa beli rokok engem giper masih harga modal ini sedikit-sedikit lama-lama menjadi jujur kali-kali bang Rizky mungkin atau bang adi pajar mungkin ada masukan atau masukin silahkan kalau ada masukin eh masukan masukan bukan masukin nanti kemana-mana pikirannya silahkan dimasukin bang adi eh masukan bang waalaikumsalam salam walaikumsalam saya ini kan mualap bang ya oh suaranya sedikit 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 oh iya saya ini sudah gede enggak saya ini kan mualap masalah orang tua saya ini kan sudah meninggal yang perempuan kan mama mama udah meninggal sejak umur 12 tahun lah ya kan meninggal dalam keadaan apa dengan keadaan Kristen nah terus jadi saya masih bingung kan namanya masih orang awam kan belum bisa tahu ilmu apa apa gitulah jadi mau tanya sama abang jadi misalkan saya mau apa namanya itu ya mau kekubur mama gitu kan kubur mama kita doa kita doa itu dengan cara Kristen kah atau Islam kan saya sudah mualap bang adanya harus dijawab tuntas ini kalau begini nih silahkan dijawab hahahaha mohon jawabannya bang ya soal masih ragu jadi gini ya bang ya orang yang meninggal dalam keadaan kafir gimana cara menjawab nya takut anda tersinggung nih tapi harus ini ini harus black or white nih yang bagaimana kamu semestanda yang ngomongin aku enggak tegal ngomong nya waduh gini gini sih ya mohon maaf nih bang kalau ada salah kata ya sebenarnya gini bang karena dari sudut pandang abang sendiri itu kan karena udah mu'alaf ya udah keluar dari agama sebelumnya gitu jadi abang itu harus gimana mendoakan ibunya itu seperti abang itu udah yang mu'alaf gitu yang udah sekarang masuk islam jadi doainya tuh di islam ibunya itu udah gimana ya kan maksudnya meninggalkan dalam keadaan seperti secara muslim karena abang itu mu'alaf gitu gimana bang itu kira-kira sampai enggak doa kita kan kita bacanya baca bacaan arab ini fikis ini ya masuk ini ya bacaan arab kayak yasin kan kita baca setiap kali kekubur ya kan ke nyampe enggak ke akhirat gitu nyampe bang nyampe doanya sampai ke mama gitu nyampe bang insyaallah ya insyaallah nyampe bang kalau abang dengan keikasan hati dengan kerendahan hati itu pasti bisa tembus bang kalau masih buat terbaik ya tapi ada juga yang bilang enggak bakal nyampe katanya gitu kan siapa yang bilang ada ada temen ada temen islam islam dari lahir nih ini banyak jangan gini ya saya pernah membaca nih ustad abdul somad itu pernah berkata begini begitu ya langsung saja dia memakai surah atau 114 114 dan permintaan ampun dari ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya maka tatkalah jelas bagi ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah maka ibrahim berlepas daripadanya sesungguhnya ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya bagi penyantun surat taubah 114 ustad abul somad mengertikan begini artinya tidak boleh menuakan orang tua non muslim yang sudah meninggal dunia doa minta empungkan dosanya karena dia tidak islam cukup membaca doanya ya Allah ini hambamu kuserahkan dia kepadamu itu saja ini saya kutip dari ustad abul sopan kira-kira begitu bang berarti kita yakinkan hati aja ya bang ya bawa doa kita gitu sampai ke mam doanya begini ya Allah ini hambamu kuserahkan dia kepadamu itu saja iya iya berarti enggak ada dua-dua itu yang pernah saya dengar ceramah beliau ya mengutip surat atau 114 kisah nabi ibrahim iya 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 ibrahim saya juga enggak tiga loh kalau ada muallab bertanya begitu ya tapi saya harus menjawabnya juga gitu loh karena Islam itu enggak boleh black or arus black or white putih putih hitam hitam enggak benar benar bang yang penting kan aku aku tahu gitu masalah tahu aja gitu kalau masalah yang lain sih iya sehingga enggak apa juga sih bang karena tapi ada juga yang bilang itu nggak usah lah aja bilang Allah Allah bisa apa ya intinya adalah gini lo anda kan seorang muallab nih bersyukur lah diberi hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggal dalam keadaan kafir itu yang anda syukuri begitu loh anda dipilih gitu kembali ke Islam itu yang harus syukuri gitu jadi dalam hal ini itu anda mensyukuri dulu nikmat Tuhan nikmat oleh yang diberikan kepada antum nggak usah terlalu berpikir jauh ya kembali ke Al-Quran saja bagaimana paman nabi bagaimana orang tua para nabi kan begitu ada Al-Quran jelas di sana jelas Al-Quran kembali Al-Quran aja gitu tapi mau tanya lagi ada ada nih ada temen kan dia awalnya Kristen terus dia masuk Islam terus Kristen lagi terus dia Islam lagi itu sebutannya gimana kamu enggak terlalu denger suaranya nih suaranya jauh cek 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 ada ini ada teman aku ya bang ya awalnya kan dia Kristen terus dia Islam masuk Islam terus merasa ragu gitu kan bang masuk lagi dia Kristen terus masuk Islam terakhirnya itu gimana sebutannya bang dia gak ada masalah enggak buat dia muslim kecuali dia kapir lagi ya terus mau balik gak bisa oh pada namanya mempermainkan gak bisa mempermainkan katanya dia sih dia niatannya enggak ada niat mempermainkan sih jangan jangan katanya dia tapi dalilnya mempermainkan jangan dengerin kata dia dia ngejelisin sama saya saya mau mencari tahu yang mana ajaran yang paling benar gitu tapi akhirnya dia ke Islam juga sih gitu yaudah disyukuri aja kembali ke Islam kalau dia mortal lagi wassalam oh iya berarti emang benar ya saya sampaikan gitu juga sih ya Islam Islam aja udah jangan balik lagi islam itu sebenarnya gak membutuhkan kita kita yang butuh Islam kan dari hati bang kenapa kita membutuhkan Islam karena kita harus kita butuh selamat kita ya iya bang oke makasih ya bang itu aja ya anda sudah bersyukur udah kembali ke Islam ya itu aja saji serahkan semua kepada Allah begitu aja artinya apa ada perbandingan bahwa anda itu sudah diberi hidayah kan tidak semua orang diberi hidayah loh mas nah itu anda syukuri disitu tapi kan gak tahu juga mungkin di dalam di penghujung di penghujung hidupnya ibumu begitu dia mengucapkan dua kali masyarakat kan gak ada yang tahu itu aja lu pegang kalau mau bahagia bahagia apa menghibur diri kan gitu siapa tahu ya di penghujung ibu saya sebelum malaikat mencabut nyawanya dia mengucapkan dua kalimat sahadat dalam hatinya ya bisa jadi yang saya dengar gak ada yang tahu itu yang saya dengar gak ada yang menjamin tapi kata-kata terakhir dari ibu saya saya ingat gini dia mengucapkan sama saya adi jaga adik-adikmu ya gitu jaga adik-adikmu terus rebahan rebahan kan langsung udah gak ada lagi sudah perjemahan apa gak gak ada sekaratul mau tuh gak ada kejang kejang atau gak ada kayak orang tidur tidur aja ya itu tadi saya bilang siapa tahu di ujung hidupnya gak apa di akhir-akhir sebelum dicabut nyawanya lepas dari tenggorokan kan gitu ya gak tahu kalau dia mengucapkan doa kalimat sahadat kan gitu siapa tahu gitu ya makanya di surat tawa itu ya serahkan aja sama Allah Allah mahat tahu kan segalanya kan gitu oke jadi banyak manggat buat para mualab nih yang orang tuanya meninggal dalam keadaan seperti itu jangan putus sasa andalah sebagai generasi berikutnya tegakkan islam ajari adek-adekmu semangat gitu loh jangan lalai dalam sholatmu itu aja oke oke bang oke thank you terima kasih bang kembali bang semuanya sehat-sehat ya oke bang oke tutup ya assalamualaikum waalaikumsallam warahmatullahi wabarakatuh ya siapkan ya oke teman-teman semuanya terima kasih buat semuanya yang telah menyimak diskusi kita hampir kurang lebih 4 jam ya bisa di sahabat bang Jumah jangan lupa kembali lagi besok malam sekiranya ada kata hilap ada sesuatu yang menyinggung perasaan kami mohon maaf area arena diskusi itu ya namanya dinamika diskusi naik turun untuk itu sekali lagi kalau ada kekeliruan kami mohon maaf selamat beristirahat beristirahat ya sampai jumpa lagi jangan lupa sehat jangan lupa istiqomah jangan lupa islam yang kapah secara keseluruhan jangan sampai terpengaruh oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab karena iblis di luar sana selalu mencari teman menemani dia ke neraka oke terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi